Kami dari Direkturat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang ketiga kali Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan-pemeriksaan dua yang terdahulu Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini setelah kami evaluasi Kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam Peristiwa Tindak Bidana Korupsi, Proyek Pembangunan Infrastruktur BTS 4G Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan Setelah dari saksi menjadi tersangka Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan pindakan penahanan untuk 20 hari terdepan Di Rutan Salemba, Cabang Gekanaku Selanjutnya setelah kami lakukan pemeriksaan Kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo Selain itu hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi Pemeriksaan-pemeriksaan pendalaman dilanjut Untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak Mungkin untuk sementara demikian Terima kasih Terima kasih ada tambahan Dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak-Bapak Subhani Terima kasih